Intro Hanya masuk bersama kami dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda Nah seperti janji saya tadi Ca Ada akibat-akibat jika kita memiliki sifat sombong Ini ada grafiknya Ca Tapi saya tuh pas liat grafiknya saya bingung Ca Coba deh Ca liat Nih tuh jelasin dong Ca Masa kesombongan menyebabkan diare Ca Kamu bisa gak kalau bingung gak ngajak-ngajak orang Ca ini seluruh penonton datang termasuk saya Itu pengen minta solusi sama calonco Baik Saya akan jelaskan Kenapa kesombongan itu bisa mengakibatkan diare Ini membantu dia yang bingung ya Mungkin ini juga membantu anda semua Walaupun ini sangat tidak membantu saya Nih Sombongan Orang sombong tuh biasanya orang yang sok Sok punya semuanya, sok bisa melakukan segalanya Jadi biasanya orang yang sombong tuh main sikat Mau ada apa-apa sikat Nah sikat sendiri sebenernya ada yang baik Sikat tuh ada yang baik, misalnya sikat gigi Itu kan baik Jadi kalau anda biasanya bau mulut, misalnya habis makan bawang Mulut kan bau Nah itu disikat Digosok pakai sikat gigi Pakai apa Sikat WC Sikat WC Biar bau mulutnya hilang Itu Nah anda tahu Ada sebuah kisah dulu Ada anak bawang melawan raksasa Ini sih anak bawang yang bau mulut itu Ini anak bawang, ini maksudnya anak yang masih kecil Melawan raksasa Itu Goliath lawan David dan Goliath David kecil, Goliath besar Raksasa Bukan David naib Wah itu berpacu dalam melodi Program lain Ini melawan raksasa Melawan raksasa itu apa? Susah Apa? Berat? Ya pasti susah, pasti berat Pak Enggak, kalau anda tahu kuncinya Kuncinya apa, Jack? Kuncinya Raksasa itu masalahnya dimana sih? Besarnya Besarnya Iya Orang kalau terlalu besar Saya aja sebesar cari baju itu susah Iya Jadi masalahnya Si raksasa itu sebenarnya di baju Cari baju susah Iya Nah baju kalau sudah dapat Itu juga merapikannya susah karena gede Makanya harus di setrika Iya Setrika bahasa Inggrisnya? Iron Iron Butuh Iron Man Ya Oh, Ca Sebentar Iron Man itu bukan superhero itu ya, Ca Kalau di Amerika dipakai jadi superhero Padahal disini Tukang gosok Tukang gosok Amerika itu kekurangan superhero Tukang gosok aja dianggap biru Betul Betul Ini betul Nih Iron Man Tukang gosok Kok dipanggil tukang gosoknya? Anak sering gosok baju enggak? Iya, sering Biasanya kalau gosok baju itu pasti berkeringat Membuang banyak energi Itu akhirnya? Lemes Lemes Capek Nah, kalau capek pengen pergi kemana-mana kan males Akhirnya naik taksi Saking lemes capeknya naik taksi Ketiduran Lihat jam tiba-tiba Udah jam 12 malam 12 malam Iya kan? Terus akhirnya Dia ngomong Bang, bang, bang Balik aja bang Ke abang taksinya Balik lah Balik karena rumahnya di jalan Gerhana Terus pakai tukang gosok tadi Di jalan Gerhana Begitu nyampe jalan Gerhana Dia bayar ke sukang taksi Mas-mas, mohon maaf nih Saya enggak usah dibayar deh Enggak apa-apa Kenapa? Saya cuma pengen numpang aja ke rumah mas Kelamaan ngantar Sampai jam 12 malam tadi Perut saya mulis nih Ternyata super taksinya dia Tapi Cah sebenarnya Apa hubungannya sama sombong Cah? Nah tanya aja super taksinya Saya kan berusaha menjelaskan Super taksinya Berusaha menjelaskan enggak dia? Jadi yang sombong tuh super taksinya? Ada kaitannya Kamu percaya saya enggak? Kalau enggak Kamu jelaskan sendiri Jauh ke Cah Saya percaya Cah Lontong itu selalu memberikan Jawaban-jawaban yang Sangat mengagumkan Tentangan ke Cah Lontong Tapi kenapa sih Cah Orang tinggi hati tuh Serik dianggap sombong Cah? Dicap sombong maksudnya? Kalau dicap sombong Ini sebenarnya sederhana Kenapa orang tinggi hati tuh Dicap sombong? Itu sebenarnya simpel awalnya Karena dia cenderung suka pamer Ini awalnya dari sebuah cerita dulu Ada orang yang tinggal di dusun Jauh dari kota Suatu saat dia punya waktu liburan Dan piknik lah ke kota Pergi ke Ancol Ke Dufan Nah kalau masuk Dufan tuh kan dicap tuh Nah begitu dia selesai dicap Pulang ke kampungnya Ke desanya Pamer-pamerin tuh cap Makanya orang tinggi hati Dicap sombong dari sini Dia pamer cap Eh dicap sombong ya Pak? Dicap aja udah sombong Calontong dicap? Udah sombong Oh gitu Dicap sombong Itu asal mulanya ya Cah? Asal mulanya itu Saya baru tau loh calon Saya juga baru tau Tapi Cah Kalau orang Kalau sifat sombong itu Biasanya menimpa siapa aja sih Cah? Siapa saja bisa terkenal Semua manusia Eh? Kalau gak hati-hati bisa diinggapi sombong Paham ya maksud saya? Paham Karena menurut Cah Ada satu penelitian juga yang saya lakukan Rata-rata Ada ya? Orang sombong itu cirinya Dia tidurnya telentang Tidurnya telentang? Kok bisa? Tidurnya telentang? Bapak Pak jangan nundur saya dong Anda tidurnya telentang? Ya kadang Berarti Anda sombong? Kenapa? Saya pernah lihat orang itu saking sombongnya ya Tidur aja dia pamer ilmu Orang tidur biasanya akan mendengkur Tidur paling ya ngiler ya Ini nelentang Telentang dia tidur Kan pamer ilmu itu Makan, Pak? Iya Bapak Tidur telentang? Oh saya memang gak pernah Pak Saya obeng biasanya Pak Anda ini lebih sombong daripada yang telentang Terlentang maksudnya gini loh Pak Kepala yang ngadep ke atas Terlentang Iya Ini telentang, nelentang Itu sombong Makanya jangan nelentang Padahal ada juga dari gestur-gesturnya orang sombong Jadi kalau Anda pengen tahu orang sombong itu ciri-cirinya apa Lihat gayanya Pertama Orang sombong itu kalau dipanggil dari depan Dia gak mau nolai Eh? Tolong diulangi Pak Yang kenceng, yang kenceng ulanginya Orang yang sombong itu kalau dipanggil dari depan gak mau nolai Kan dari depan manggilnya Iya makanya dia gak mau nolai Orang dipanggil dari depan Iya iyalah sih Bapak misalnya saya panggil nih Pak Lontong Iya kan? Ya pasti gak nolai orang udah ngajak saya Kalau bapak-bapak lihat siapa di belakang Nah itu Anda tarik Ini sombong Tapi kalau gestur yang lain, Kak Gestur yang lain misalnya Nah ini ada lagi Orang sombong itu kalau dipanggil Dia diem aja Nah ini benar Ya benar Ya memang benar Karena kalau dia teriak Dia yang manggil bukan yang dipanggil Yang dipanggil itu diem Yang manggil baru yang teriak Karena kalau yang dipanggil teriak Jadinya dia yang manggil Terus lihat senyumnya Senyumnya orang sombong itu beda Kok bisa dilihat dari senyumnya? Senyum itu bisa kelihatan orang sombong tidak Orang sombong itu senyumnya Senyum menyeringai Menyeringai itu asalnya dari menyerupai singa Menyerinya Kok bisa menyerupai singa, Kak? Karena begini Senyumnya itu walaupun dia tersenyum Tapi tidak enak dipandang Membuat orang merasa Nggak enak Coba Anda kalau melihat singa Ketemu sama singa Walaupun singa itu tersenyum Anda tetap nggak enak Deg-degan Betul? Karena senyum menyeringai itu Asalnya dari itu Ada yang paham? Iya paham, Pak Oh, ini malam ya? Bagaimana singa senyum ya, Pak? Nah Anda ngaca aja Ngaca aja, silahkan Jadi senyumnya itu nggak enak aja Kalau dilihat Itu senyumnya orang sombong Yang ketiga Orang sombong itu kalau dipanggil Biasanya mendunga Maksudnya dipanggil calon, Tom? Itu sombong? Ya, orang gali sumur Orang gali kubur itu Kalau dipanggil Hei, gimana? Nah, itu sombong Pak, kalau itu memang dia melihat ke atas Ya, kan dia di bawah Ini namanya juga mendunga, ya kan? Itu sombong Kalau dipanggil ya wajar aja lah Jangan Eh, Pak, kalau orang gali sumur, Pak Dipanggil terus nggak nengok ke atas Nengok ke bawah malah nggak kelihatan Ya sudah, nggak usah nengok Dijawab aja cukup Oh, gitu ya? Misalnya kamu lagi gali sumur Barbar Ya, udah cukup Kamu nggak usah dongak-dongak juga Takut kelilipan Oh, berikutnya Orang yang sombong itu Biasanya suka melihat telinga Wah, melihat telinga Makanya orang sombong itu nggak suka mengaca Karena kalau dia bercermin Dia melihat orang yang menyerupai dan menyamai dia Dia nggak suka Ya, itu kan memang mukanya dia, Cah Kalau ngaca, masa muka orang lain Makanya Orang sombong itu gitu Sama dirinya sendiri aja nggak suka Karena sama Menyamai dia Waduh Itu Itu orang sombong apa orang stres sih, Pak? Orang sombong itu lama-lama juga bisa stres Karena orang sombong itu sebenarnya Lawannya atau musuhnya itu dirinya sendiri Tapi bisa melihat pembrolan kita Sepertinya para penonton ini masih punya masalah Yang harus kita selesaikan Oh, nggak masalah Terus aja bermasalah Biar saya juga terus memberi motivasi Makanya setelah yang satu ini Tetap di WIB Waktu Indonesia Bersanya Ajak keluarga ke sini Supaya termotivasi seperti kamu Jadi kalian sekeluaranya bisa saling mengucilkan